Festival Takbiran merupakan festival yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanjung Jawa Barat, terkhusus kota Kuala Tunggal. Festival Takbiran ini pun selalu dikelar pada hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, khusus Idul Adha 1443 Hijriah, Festival Takbiran Idul Adha akan kembali dikelar dengan rute yang sedikit berbeda dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-up box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Di tahun 2022 ini, tradisi kebanggaan masyarakat Kuala Tunggal kembali digelar, yakni Festival Takbiran, sebab bagaimana tidak ini sempat tertunda dalam dua tahun terakhir dikarenakan pandemi COVID-19. Namun di tahun ini, Festival Takbiran kembali digelar oleh pemerintah kabupaten. Kali ini, Festival Takbiran Idul Adha 1443 Hijriah akan digelar dengan sedikit berbeda, yakni rute jalan Festival Takbiran Idul Adha sedikit dipersingkat. Kabit Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tanjung Cabung Barat, Iksanti Putri membenarkan, jika Festival Takbiran Idul Adha akan kembali digelar pada tahun ini. Dirinya menjelaskan, kali ini Festival Takbiran Idul Adha akan digelar pada tanggal 8 Juli hingga 9 Juli mendatang, yang dipusatkan di depan rumah Dinas Bupati. Festival Idul Adha sama dengan yang arahkan sahur, dengan Idul Fitri. Kegiatannya sama, mungkin kita masih mengenakan gerai kesehatan, karena masih juga dalam prokes kesehatan. Dan untuk pesertanya, peserta masih diatur 30 peserta dengan 3 maket. Dan rutenya, rute yang kami anekan tuh, rutenya tidak begitu rute jauh, tapi dekat. Lebih lanjut, Iksanti menambahkan, hingga saat ini terdapat 9 peserta takbiran, yang rata-rata merupakan kelompok remaja masjid yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!